Sesaat lagi Di rumah, ibu-ibu juga sering marah karena pembantu yang tidak cekatan, sementara-sementara lagi buka puasa. Lalu apa guna berpuasa? Padahal esensi berpuasa adalah self-control, al-imsaq, menahan diri. Sabar adalah menahan diri dari setiap yang tidak disukai. Ini berat. Selama kita hidup di dunia, selama itu pula kita pasti mendapatkan yang tidak kita sukai. Lalu kalau ada orang berkata bahwa sampai kapan saya harus bersabar? Maka jawabnya adalah sabar baru selesai setelah kedua telapak kaki menapak di surga. Di sanalah, di surgalah, di mana kita tidak pernah lagi mendapatkan apa yang tidak kita sukai. Semuanya kita sukai. Karena mengatasi rasa tidak sabar itu dengan cara mengikhlaskan setiap takdir-takdir Allah yang menimpa kita. Bahkan musibah. Tak ada satu musibah pun, bahkan duri yang menusuk tubuh ini. Kecuali dibaliknya ada pengampunan dosa. Dan satu lagi. Satu-satunya kunci sukses di dalam hidup adalah bersabar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kekuatan kepada kita untuk selalu ikhlas menerima takdir-takdirnya. Untuk selalu bersyukur terhadap apa saja yang dia tetapkan untuk kita. Karena dialah yang maha mencintai semua hambanya. Dia pula yang tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak baik bagi hambanya. Kecuali si hamba sendiri yang salah memahami takdir-takdirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.